Hai anak-anak Tuhan, bagaimana kabar kita hari ini? Wow, semuanya kabar suka cita? Amin, puji Tuhan ya, semuanya kita masih dalam lindungan Tuhan. Nah, anak-anak mis yang dikasih oleh Tuhan, misyakin dan percaya kita masih semangat belajar, amin, puji Tuhan. Oke, topik pembelajaran kita hari ini adalah iman orang tuaku. Ingat ya, topik pembelajaran kita hari ini iman orang tuaku. Nah, orang tua kita mengingini kita menjadi anak yang baik, anak yang mengandalkan Tuhan, anak yang taaf kepada orang tua, dan menghormati orang tua. Itulah keimanan orang tua kita, supaya kita menjadi anak tetap setia, anak tetap menghormati orang tua kita. Nah, sebelumnya mari kita melihat video tentang bagaimana seorang anak menaati dan menghormati orang tuanya. Kita melihat bersama-sama ya cuplikan video berikut ini. Kalet, ayo makan. Mama baru selesai bersih-bersih, jangan lupa lepas patu ya. Oke, Mam. Pesawat siap menerat. Kaleb! Mama bilang harus lepas patu, kan? Iya. Hmm, Mama kan sudah capek bersih-bersih. Gimana nanti kalau Mama lihat ini? Maaf ya, Pak. Ya sudah. Ayo kita bersihkan sama-sama. Gimana? Jadi repot, kan? Iya. Tahu nggak, kalau kamu tadi nurut sama Mama, kamu nggak perlu jadi repot begini. Nah, kamu disuruh itu karena kami sayang kamu. Itu demi kebaikanmu. Ingat waktu ibadat keluarga? Yang dari Ephesus? Pasar berapa ya? Enam. Iya, pintar. Inilah yang Yehua minta dari kamu. Anak-anak, yaitu kamu, Kaleb. Taatilah orang tuamu, agar baik keadaanmu. Jadi, kamu harus taat sama Mama dan Papa. Makanan siap. Ayo makan. Ayo, kita makan dulu yuk. Oke, Pak. Yuk. Makasih ya. Mama senang sekali kamu nurut. Yuk, cepat. Kakak sama Papa udah nunggu. Sofia, menurutmu ini gambar apa? Bagus, semua sudah kumpul. Ayo, kita mulai dengan doa dulu. Nah, anak-anak bis, kita telah melihat video tentang bagaimana cara seorang anak untuk menghormati orang tuanya. Nah, untuk tugas HBM kita di minggu ini adalah tuliskan doa syukurmu kepada Tuhan untuk orang tua kita. Ingat ya, tuliskan doa untuk orang tua. Dan yang kedua, tuliskanlah dalam perjanjian baru Efesus 6 ayat 1. Ingat, Efesus 6 ayat 1. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini, tetap semangat, tetap berdoa kepada Tuhan. Ingat, selalu menghormati orang tua kita, mendoakan orang tua kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.